Intro Teman mantra, nama Cud Intan Nabila tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Gimana gak ramai ya, Intan mengunggah aksi KDRT yang dilakukan oleh sang suami ke media sosialnya pada selasa pagi. Lantaran ia menyebut sang suami sering melakukan aksi kekerasan padanya. Cekcok mulut sebelumnya terjadi di antara keduanya, hingga membuat armor kehilangan kendali dan melakukan pukulan secara berulang kepada Intan dan membuat sang bayi yang belum genap satu bulan terkena kaki sang ayah. Atas kejadian keji tersebut, Cud Intan Nabila datangi Polres Bogor untuk membuat laporan kepada kepolisian untuk menjerat sang suami. Netizen juga ikut geram dengan apa yang dilakukan oleh armor. Banyak pula yang mengecam armor agar dirinya bisa dijerat pasal berlapis. Saat Cud Intan selesai menjalani laporannya di Polres, ia pun nampaknya masih dalam kondisi terpukul hingga belum bisa memberikan keterangan kepada awak media. Mendampingi sang anak laporkan aksi keji sang suami, ayah kandung Cud Intan Nabila merasa kaget dan geram atas apa yang dilakukan oleh armor Toreado. Kekecewaan mendalam dirasakan sang ayah ketika melihat putri yang ia besarkan babak belur di tangan suaminya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret om, anaknya di, ya cucu om, seperti apa nih om. Nanti hukumlah yang ini kan. Mendapat atensi publik hingga viral di berbagai platform media sosial, pihak kepolisian pun akhirnya berhasil membekuk armor Toreador di sebuah kamar hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sebelumnya sempat juga tersiar kabar bahwa armor akan melarikan diri dengan mengajak temannya. Namun aksi tersebut segera digagalkan pihak kepolisian lantaran terdeteksi sang pelaku KDRT melakukan check-in di sebuah hotel. Pasca dilakukan pemeriksaan kepada pelaku KDRT yang beraninya hanya kepada perempuan dan anak-anak, Kapolres Bogor pun segera mengeluarkan rilis dan mengatakan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah saudara ATG yang kemarin kita tangkap, sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan dengan tikah alat bukti. Makanya Bang, jangan beraninya jago kandang. Udah salah malah mau kabur. Anak dan istri itu salah satu penentu keberkahanmu loh. Kok malah dianiaya? Usut punya usut, rupanya ini bukan pertama kalinya armor melakukan aksi kekerasan kepada sang istri. Haduh! Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu di luar? Ini lebih dari lima kali. Dari tahun berapa? 2020. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap tiga anakmu? Ya, saya tidak akan makan pembelaan apapun. Bila saya mengatur saya salah, saya siap kerja di, menjalankan yang cukup dengan sebenar-benar. Kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Ya, memang kan saya ada pekerjaan juga, Pak. Kamu harus mikirin kerjaan gitu? Cuma karena memang kondisinya saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak. Tidak? Bicak lantas ya. Atas pemeriksaan yang dilakukan, armor toreador terancam oleh hukuman berlapis. Ada tiga pasal yang disangkakan, yakni Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang KDRT Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang KDRT Terhadap Anak Serta pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Atas ketiga pasal-pasal tersebut, armor terancam hukuman maksimal 10 tahun penjaraan. Hasil pemeriksaan sementara Dari korban saudara IN Dan saudara ATG Ada cekcok Yang terjadi sebelum kutul 10.09 Di dalam sebuah kamar Yang dimananya ada tiga unsur yaitu Pak Bapak sebagai suami, Ibu sebagai istri, dan anak kecil yang berusia kurang lebih satu minggu. Kemudian Cekcok berawal Dari masalah HP, si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. HP Lagi kami forensik Untuk kucokkan dengan kekurangan Dan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ibu-ibu dari penumpulan Gagod Nah kan, ada sebab tentu ada akibat. Lagian Armor kurang bersyukur sih, udah dikasih istri cantik, bisa nyari uang sendiri, dan punya tiga anak yang lucu-lucu masih aja berulang. Lihat nih, virus Arafik. Meski sang suami sedang terbaring sakit, ia rela mendampingi Sony dalam pengobatan yang sedang ia jalani. Bukan cuma mendampingi, virus juga masih telaten mencukur kumis dan jenggot Sony Septian di rumah sakit loh. Bentuk perhatian dan ketulusan keluarga ini emang gak main-main ya. Sweet banget deh mereka tuh. Ganteng lah. Kelaminya siapa dulu? Misalnya Mr. Bean ya. Merasa mendapatkan perhatian yang sangat berlimpah dari anak dan juga istri, Sony Septian mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada King Faas dan Virus. Duh, jadi tersentuh ya denger ungkapan tulus dari Sony Septian. Assalamualaikum istriku sayang. Assalamualaikum Mombolong Faas. Makasih anak, makasih ya istriku udah nemenin daddy selama ini udah jagain daddy di rumah sakit. Mungkin bisa dimulai dari abang kali ya. Karena abang kan anak-anak yang harusnya abang nikmatin waktu libur abang setiap weekend. Abang jalan-jalan, abang main. Tapi ini abang setiap weekend abang nemenin daddy di rumah sakit. Abang doain daddy. Abang solawatin daddy. Maaf ya sebelumnya daddy gak ngasih tau kalo daddy sakit apa sama abang. Karena daddy gak pengen abang kepikiran. Maaf ya kalo abang harus tau sendiri dengan cara seperti itu. Tapi tau gak? Doa abang itu berarti banget buat daddy. Andai aja semua laki-laki kayak Sony Septian. Pasti gak akan ada tuh berita kayak yang dialami oleh Cutinta Nabilah. Kuncinya adalah rasa syukur atas apa yang dimiliki saat ini. Rejeki itu bukan hanya berbentuk uang kok. Memiliki keluarga utuh yang saling menjaga dan memberikan support juga sebuah anugerah yang tak terhingga. Buktinya aja Sony Septian yang merasa beruntung karena memiliki istri dan anak-anak yang baik. Kalo ditanya siapa sih orang paling beruntung di dunia? Aku orangnya. Kenapa bisa bilang beruntung? Aku beruntung. Beruntung punya kamu istriku. Kamu. Kamu tuh yang paling cantik tuh yang ada disitu sekarang. Kamu orangnya. Iya. Beruntung aku punya kamu. Aku mau ucapin ini karena aku. Supaya pengen kamu tahu aja. Kalo. Suatu saat nanti seandainya. Nah Zublai Menzelik aku nyakitin kamu. Aku pasti bakal nyesel aku udah ngelakuin itu. Dan ini mesti pengingat buat aku kalo. Saat ini aku sedang berada di jalan. Bersama orang yang tepat. Kondisi kesehatan Sony Septian belakangan ini memang lagi menjadi sorotan banget nih. Yang kita tahu kan Sony Septian tuh aktif dan enerjik banget ya dalam tiap penampilannya. Tapi tiba-tiba Sony Septian dikabarkan jatuh sakit hingga harus menjalani pengobatan yang intensif di rumah sakit. Keluarga pun setia menemani hingga akhirnya Sony diizinkan pulang ke rumah. Banyak pihak yang mendoakan kesehatan Sony Septian agar bisa seperti sedia kalah. Namun meski tubuhnya saat ini sedang dalam masa recovery, Sony justru meminta agar orang-orang mendoakan sang istri selalu diberi kesehatan agar bisa memberi kebahagiaan bagi banyak orang. Aduh terharu deh. Bahagiaan istriku seperti dia yang selalu ingin membahagiakanku. Sebenernya kalo ditanya apa sih arti mereka buat aku? Mungkin aku yang gak berarti apa-apa tanpa mereka. Tapi aku jadi penasaran deh. Jangan-jangan Spek bida dari surga tuh kayak kamu ya sayang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!